Kan lagi hype banget nih Nah aku tuh pertama kali main tiktok itu Dari Juni Juli 2020 Jadi aku tuh sebenernya Bahkan aku gak nonton apa-apa Jadi aku bukan pengguna awalnya Jadi waktu itu karena aku sebenernya udah bikin konten dari SD Kayak di Instagram dimana gitu Aku bikin konten terus Akhirnya waktu itu temen aku Karena ngeliat aku bikin konten di Instagram Sama temen aku di chat Karena waktu itu tiktok lagi rame Temen aku langsung chat kayak Ini konten-konten kayak gini taruh di tiktok aja Just bikin aja gitu Terus aku kayak Emang rame aku bikin kayak gitu kan Akhirnya aku coba upload-upload gitu kan Dulu mah Kayak aku inget banget cover pertama aku Tuh paling yang like cuma dua gitu kan Yang cuma satu Terus aku kayak yaudahlah gak apa-apa Aku upload aja terus Terus kira-kira kayak udah Hari keempat, hari kelima gitu Aku ngeliat video yang Dark Horse punya orang itu Akhirnya aku kayak remake ah gitu Terus akhirnya pas aku remake Gitu deh Gak gak akan viral kayak gitu Gak, gak lah Maksudnya aku tuh dari kecil emang Cita-citanya jadi penyanyi Dan emang kayak dari kecil tuh punya Kayak di kepala tuh mindsetnya kayak Gue pasti bisa, gue pasti nyanyi Gue pasti terkenal nanti gitu Tapi gak pernah expect Kalau bakal dari internet gitu Kayak apalagi kan lagi pandemi Dan itu kan suasananya lagi hektik banget orang-orang Dan harus tinggal di rumah Terus akhirnya aku di rumah Cuma bikin video kayak gitu Terus Sehari doang gitu loh Bisa sampe berjuta-juta yang nonton Kayak kaget aja Gak expect sama sekali Kalau dari video kayak gitu Aku bakal di depan kamar mandi Belum mandi Pakai kaos Siap-siap juga enggak kan Gitu Malah yang seperti itu Jadi cukup booming ya Oke Nah untuk buat bikin sendiri Untuk bikin konten di tiktok tersebut Kamu bikin Di setting dulu kah? Atau memang Ya udah jalanin aja Apa yang pengen kamu bikin? Tergantung sih Kayak aku anaknya mudi banget Jadi kadang-kadang kalau Bisa juga nih Aku baru bangun masih tiduran Terus bangun-bangun Langsung kepikiran lagu Langsung kepikiran apa Udah lah Videoin sekarang aja Atau Pernah juga kayak Aku kepikiran gitu Kayak pengen ada konsepnya gini-gini-gini Akhirnya minta bantuin orang Dan lain-lain Jadi kayak Sebenernya fluid aja sih Dinamis aja Aku tergantung Aku moodnya kayak gimana Tapi emang paling sering tuh Spontan aja Tiba-tiba Buka HP aja deh Langsung gitu kan Berapa detik nyanyi Gitu Nah Kamu sempet kepikiran gak sih Pengen bikin konten Selain nyanyi gitu Di Ritter kamu tersebut Aku bikin Aku tuh punya Second account Jadi kalau di first account Aku kan emang isinya Orang Indonesia nyanyi Cuma 30% kan Jadi aku mau Di luar nyanyi Juga susah sebenernya Karena Kalau di akun itu kan Takutnya nanti orang-orang Gak ngerti Aku ngomong apa Akhirnya waktu itu Aku lagi suntuk-suntuknya Ya namanya juga bikin konten Tiap hari Pasti adalah kan Hari-hari jenuhnya Akhirnya aku kayak Iseng aja aku bikin Bikin akun lagi Baru Terus Yaudah aku isinya tuh Cuma-cuma Cerita-cerita aja Terus kayak Ngasih liat rumah aku Terus kayak bercanda-bercanda Gitu kayak Curhat-curhat aja Terus ternyata Banyak yang suka Gitu kan Makanya aku juga kaget Pas kayak beberapa video Sampai kayak Waktu itu di repost siapa Sampai kayak Oh my god Malu banget Aku kira kayak gak bakal ada yang ngeliat kan Waktu itu aku pernah tuh Lagi ngomongin Kobe Junior Terus ternyata Sampai yang ngeliat Banyak banget Terus akhirnya Di react gitu kan Sama Kak Kiki kan Terus kayak Oh my god Kaget banget Sampai segitunya ya Nah terus gimana perasaan kamu nih Bisa popcorn duet tuh Di aplikasi TikTok tersebut Sama Raisa dan juga Afgan Aku kaget sih Jadi kan awalnya itu cuma challenge Semua orang ikut kan Kak Raisa Upload bahasa kalbu Terus abis itu aku ikutan aja Sama kayak orang lain Terus tiba-tiba Aku inget tiba-tiba Orang tuh ngetek-netek aku Ngetek aku kayak Kak Jebung Di follow Raisa Di follow Raisa Gitu kan Terus aku pikir Hah gimana gitu kan Terus aku buka Akunnya Kak Raisa Terus bener Ternyata waktu itu ya Kalau sekarang udah gak Tapi kalau waktu itu Yang di follow tuh Cuma aku doang Jadi aku sebut target Dia udah following satu doang Terus follownya aku Kan aku deg-degan gitu Terus akhirnya Aku juga ikut follow Terus akhirnya dia Dia DM aku lewat TikTok Dia DM aku lewat TikTok Dia bilang Pengen ketemu Pengen Aku diundang ke press conference-nya Lagu Kak Raisa sama Kak Afgan Yang percaya Eh iya Yang iya Yang lagunya gitu Terus abis itu Yang tunjukkan lah Lagu tunjukkan lah Tuh kan inget Akhirnya Langsung itu Beberat Gak kayak seminggu gitu Langsung kayak Langsung berangkat aja Terus ketemu deh Sama Kak Raisa Sama Kak Afgan Terus Dek-dekan banget sih Karena kayak Aku kan kaget ya Di DM tiba-tiba Maksudnya ini bukan yang kayak Formal Diundang gitu Jadi cuma kayak Dateng aja gitu Oke Dateng aja nih Gitu kan Terus jateng lah Akhirnya Kenalan sama mereka Bikin konten beberapa Terus ketemu anjingnya Kak Afgan Gemes banget lagi Putih banget Terus abis itu Kayak Ternyata mereka baik banget kan Terus Seru aja sih Apalagi aku pulang-pulang Dikasih kayak ayam Satu ekor gitu Jadi aku suka Aku kaget banget Pas dikasih sama Kak Raisa Ini kayak Ini dibawa pulang ya Makanannya So kayak Oke Pas pulang-pulang Aku buka Isinya kayak Ayam satu ekor Sama kentang Empat Ini siapa nih yang makan Aku tinggal sama-sama nenek aku Oke Oke